Pada dasarnya, membawa anak-anak ke masjid hukumnya boleh dan terlalu banyak dari lakan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW sendiri pernah ke masjid hamilu umamah. Rasulullah SAW sholat sambil menggedong umamah dalam masjid yang dilihat oleh para sahabat. Demikian juga Nabi SAW pernah sholat, kemudian datang Hasan atau Hussein naik di atas pundak Nabi SAW, akhirnya Nabi sujudnya lama, dan para sahabat akhirnya sujudnya juga lama. Setelah selesai sholat, maka mereka bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sungguh engkau sedang sujud dengan sujud yang lama. Apakah telah terjadi sesuatu ataukah ada wahyu yang turun? Makanya sujud lama, jangan-jangan Nabi sedang sujud turun wahyu. Kata Nabi SAW, Semuanya tidak ada. Walakini binihada, akan tapi cucuku ini irtahalani. Cucuku naik di atas pundakku, dan menjadikan aku seperti kuda-kudaan, seperti ontat tunggangannya. Fakarihtu an'wajilahu hatta yakdi hajatahu. Dan aku tidak ingin dia, aku menurunkan dia sampai dia puas dulu. Akhirnya, gara-gara Nabi biarkan naik di atas pundak Nabi, Nabi sujudnya lama, akhirnya para sahabat jadi korban. Ikut sujud apa? Maha-maha. Ini dari bawahnya Nabi, bawah anak-anak. Demikian juga Nabi menyatakan, Aku masuk dalam suatu sholat, dan aku ingin berpanjang sholatku. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang anak. Dan aku pun persolatku, aku khawatir, mempercepat sholatku, khawatir memberatkan ibunya. Ini berarti ada anak-anak yang hadir. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, Muru awladakum bisolatihum sabu usinin. Salatlah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, waktu mereka berumur tujuh, tujuh tahun. Maka diantaranya, kita bawa anak kita berumur tujuh tahun untuk sholat di masjid bersama kita. Ini hukum asal, akan tapi kalau ternyata, Jika ternyata anak-anak mengganggu jalannya sholat dengan hal yang tidak wajar, Teriak-teriak sana-sini, berlari-lari, Kemudian lompat sana-lompat sini, di tengah-tengah orang sedang sholat, Maka, kemaslahatan sholat lebih utama daripada kemaslahatan anak-anak tersebut. Kemaslahatan umum lebih utama daripada kemaslahatan pribadi. Kalau Nabi SAW melarang orang di masjid baca Quran dengan suara keras, Karena bisa mengganggu orang yang lain, padahal baca Quran. Tapi suaranya keras, bisa mengganggu orang lain, Nabi suruh tidak boleh keras-keras. Apalagi, tatkala sedang sholat, kemudian anak-anak teriak-teriak mengganggu yang lainnya. Karenanya, jika seorang bawa anak, hukum asalnya boleh, Tapi dia berusaha menjaga anaknya, berusaha menjaga anaknya. Jangan sampai dia kemudian, gara-gara ingin mencatat, Akhirnya anaknya mengganggu ibu-ibu yang lain tidak bisa catat. Untuk itu dia korban, dia tidak usah mencatat, dia jaga anaknya, dilihat anaknya, Nanti dia ulang di rumah atau dia catat di rumah. Jadi seorang harus memikirkan orang lain pula. Terkadang, kita juga harus kasih uzur, terkadang sebagian ikhwan atau akhwat, Dia harus bawa anaknya, dia ingin ikut pengajian. Atau sebagian orang, suaminya, istrinya lagi tidak di rumah, Anaknya mau dia tinggal di rumah, dia ingin sholat berjamaah. Itu terjadi, terkadang kejadian seperti itu. Kalau dia mau pergi sholat berjamaah, istrinya tidak di rumah, anaknya harus dia bawa. Kalau dia bawa anaknya, akan timbul keributan di masjid. Terkadang adanya nangis-nangis, teriak-teriak, ingin sholat ke masjid. Saya pernah dulu anak saya, Zainab perempuan. Saya mau ke masjid, dia nangis-nangis. Nangis-nangis, terus saya bilang, Zainab, ke masjid itu yang laki-laki Zainab. Kalau perempuan di rumah saja. Kata Zainab, saya laki-laki B. Pokoknya dia mau ikut. Pokoknya dia mau ikut. Ini kejadian saya alami sendiri. Saking ingin ikutnya, dia bilang, saya laki-laki B. Dia ingin ikut. Jadi terkadang kita harus bawa anak kita memang dalam masjid. Tetapi kalau kita sudah bawa ke sini, kita harus jaga baik-baik. Jangan saya mengganggu yang lain. Ada pun kalau anak sudah berusia 7 tahun, atau sudah bisa dikasih tahu, maka itu tidak mengapa. Makanya kalau seorang bawa anaknya dari rumah menuju masjid, di tengah jalan dikasih tahu, nak, kamu jangan ribut, nak. Masjid itu bukan tempat main-main. Masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Masjid tempat baca kurang, tempat ngaji. Bukan tempat untuk main-main. Diingatin terus. Awas nak, kalau kamu lari-lari, nanti abicubit. Awas ya, abicubit. Bagian atas, bagian bawah ya. Tiga kali ya. Diingat terus, diingat terus. Habisnya dia langsung, Allah Akbar, tenang dia. Benar, mau dicubit takut dia. Akhirnya, dia mau gerak-gerak takut dicubit. Jadi intinya boleh, tapi perhatikan jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau anak sudah lari di sana, lari di sini, dibiarkan berkelompok dengan anak yang lain, teriak di sana, teriak di sini, akhirnya sholat terganggu, pengajian juga terganggu. Maka wajar, sebagian ustaz terkadang, melarang mutlak anak-anak dibawa ke pengajian. Saya tidak melarang mutlak ya. Saya melarang, saya jama' ada. Menjama' dua dalil, saya bilang boleh bawa, tapi harus dijaga. Kalau suara kecil-kecil, sedikit-sedikit, insyaAllah semua bisa memahami. Tapi kalau teriak-teriak, terus-terusan, maka ibunya harus bertanggung jawab. Segera ambil anak tersebut. Kalau perlu sholat berjalan, ambil anaknya. Jangan dia sholat mengalami ribut-ribut, dia ambil anaknya. Pegang anaknya. daripada akhirnya yang lain terganggu.